Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa dimanapun anda berada Senang sekali saya bisa berjumpa kembali bersama saya Agusti Ada Di special talk show Rabu 12 Desember 2018 Ya pemirsa sering dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia Ini telah memunculkan kerisauan akan terjadinya keadaan rawan pangan di masa yang akan datang Akibatnya Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan Pangan guna mengimbangi laju pertumbuhan pertambahan penduduk yang masih cukup tinggi Upaya yang dilakukan pemerintah pun untuk meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan Adalah dengan menggunakan benih Varietas bermutu dan bersertifikat yang berpotensi produksi tinggi Didukung dengan penerapan pengumpukan berimbang Pupuk organik kecukupan pengelolaan air secara optimal Pengendalian organisme pengganggu tanaman ataupun OPT Penerapan teknologi pengelolaan tanaman sumber daya terpadu Alsinta, Alsintan, ya maaf Penanganan panen, pasca panen, dan lain-lain Nah pada malam hari ini kita juga akan mengetahui bagaimana upaya optimalisasi tanam Masa tanam rendeng 2018-2019 dalam rangka capaian produksi padi 2019 Namun pemirsa kita akan saksikan dulu dokumen tanaman padi berikut ini Sektor pertanian di Indonesia dapat dikatakan sebagai roda penggerak perekonomian nasional Selain menghasilkan bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Juga menjadi prioritas untuk ditingkatkan produktivitasnya Pada tahun 2018 ini pemerintah Aceh yang merancang program khusus Berupa upaya khusus suasembada pangan Dengan fokus penguatan tiga komunitas padi, jagung, dan kedelai Atau UPSUS Pajali Guna mengwujudkan kedaulatan pangan dan mempertahankan sebagai daerah lumbung pangan nasional Dalam upaya khusus pajali ini Langkah-langkah yang dilakukan berupa peningkatan luas tanam Dan juga memperkuat daerah-daerah yang menjadi sentra pangan Untuk tahun 2018, sasaran luas tanam produktivitas dan komoditas jagung di Aceh Mencapai 90.556 hektare Dengan target produksi 412.925 ton Dan produktivitas 48 kuintal per hektare Jumlah produksi jagung Aceh dari tahun ke tahun terus menunjukkan angka peningkatan Salah satunya dengan upaya penggunaan bibit unggul jagung hibrida Yang diharapkan bisa mengalami peningkatan Beberapa kendala produksi jagung masih rendah Salah satunya disebabkan masih banyaknya petani yang menggunakan benih jagung komposit Dari segi harga benih jagung hibrida memang lebih mahal 5 kali lipat dibandingkan dengan benih jagung komposit Namun varietas benih unggul jagung hibrida ini memiliki daya hasil tinggi dan lebih tahan terhadap hama atau penyakit Melalui program UPSUS Pajali khususnya komoditas jagung, dinas pertanian dan perkebunan Aceh yang terus berupaya Memenuhi ketersediaan benih unggul untuk pengembangan komoditas jagung di Aceh Karena program UPSUS ini salah satunya mewajibkan pemerintah menyediakan kuota sebesar 65% benih jagung bagi masyarakat Sementara sisanya sebesar 35% bisa berasal dari berbagai perusahaan swasta Beberapa kabupaten di Aceh sudah lebih dulu dikenal dengan penghasil komoditas jagung terbesar Seperti kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Selatan dan Aceh Timur Namun untuk tahun 2018 ini pengembangannya sudah hampir tersebar dan digalakan di 19 kabupaten di Aceh Kecuali Bandar Aceh, Sabang, Lok Sumawe dan Kota Langsa Akan tetapi untuk saat ini kabupaten Aceh Tenggara masih merupakan daerah penghasil komoditas jagung terbesar di Aceh Dengan luas tanam 27.822 hektare dan ditargetkan akan mampu produksi pada tahun 2018 ini sebesar 108.619 ton Melalui program UPSUS Pajali khususnya pengembangan komoditas jagung Dengan varietas benih unggul ini diharapkan akan mampu menjadikan Aceh sebagai salah satu daerah lumbung pangan nasional Ya Pak Mirsa dan pada malam hari ini saya juga sudah bersama kedua narasumber kita Kita sahabat terlebih dahulu Yang pertama selamat malam untuk Bapak Kabit Tanaman Pangan di Stanbun Aceh Bapak Muklis SPMA Selamat malam Assalamualaikum Bapak Waalaikumsalam Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Cerah sekali hari ini ya Alhamdulillah Terima kasih banyak sudah hadir di Studio CTV Pak Muklis Nanti saya akan banyak sekali bertanya seputar topik kita pada hari ini ya Pak ya Kemudian yang kedua adalah Bapak Mas Agus Ferizal MSJ selaku Kepala BPTPAC Selamat malam Bapak Selamat malam Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sama sih Pak pertanyaannya ini cukup baik ya Pak E pada hari ini Alhamdulillah Alhamdulillah Betul baik Terima kasih banyak Pemirsa Kami akan membuka segmen telepon di segmen kedua dan juga nanti di segmen ketiga Nah saya ke Pak Muklis dulu nih Pak Sebelum kita masuk untuk pembahasan yang lebih mendalam lagi Pak Tadi kan di pertama sudah ada video dokumenter komunitas tanaman jagung terbesar ya Pak ya Nah dari video tersebut apa yang bisa kita simpulkan nih Pak Jadi begini Produksi tanaman tangan Seiring dengan semangat pemerintahan Jokowi Lewat Menteri Pertanian Kita ada tiga unggulan komoditi Yang pertama pati, jagung, dan kedele Yang biasa disingkat dengan pati Daerah Aceh kami kira sudah surplus kita Dengan jumlah 5,2 juta Konsumsi rata-rata bertahun Per orang seperti kita itu 214 kilogram Kita setara pati surplus sekitar 1 juta sampai 1 juta 300 Oke luar biasa Nah untuk bibit unggulan komoditif tadi ya Pak ya Ada padi ya Pak ya Padi, jagung, kedele ini hampir seluruh kabupaten memang menghasilkan yang sama atau gimana Pak? Iya kita ada pengwilaian Misalnya padi, kalau padi memang hampir merata di 21 kabupaten kota Kecuali kota Sabang dan sedikit di kota Bandar Dan kami jagung ini masih peta wilayahnya masih di Aceh Tenggara Di Aceh Selatan, Gaya Luwes, Aceh Timur, Aceh Utara Dan mulai berkembang sekarang ke daerah-daerah baru Misalnya seperti Ati Besar, Aceh Jaya, Bidi Ini sudah mulai berkembang Oke luar biasa sekali nih Pak ya Dan kita juga berharap bahwasannya ini semakin berkembang Dari tahun ketahuan ya Pak Muklis ya Pak ini sebelum kita lagi nih Saya ingin tahu dulu mungkin juga Pemirsa Di rumah juga masih ada yang belum paham Yang disebut dengan musim tanam ini Seperti apa nih yang dimaksud dengan musim tanam rendeng Dan juga musim tanam gaduh nih Pak Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit Pak Jadi di kita di pertanian itu ada istilah Musim tanam gaduh dan musim tanam rendeng Kalau musim tanam gaduh itu rata-rata di saat musim kemarau Itu namanya musim tanam gaduh dan musim tanam rendeng itu di saat musim penghujan Nah misalnya kalau sekarang ini mulai sejak Oktober sampai dengan Maret nanti Itu rendeng baru Maret sampai dengan September itu di sebelumnya Pertanaman di musim rendeng ini kita tidak begitu kualahan Karena memang curah hujan cukup Yang menjadi kendala itu biasanya di musim gaduh Karena memang curah hujan Karena di samping memang irigasi teknis kita belum memadai Jadi agak-agak sedikit sulit Tapi kalau untuk suplai airnya sendiri bagaimana Mbak? Persediaan airnya cukup baik? Persediaan air sarana-prasarana kami kira sudah cukup memadai Baik itu di level irigasi tersiapnya sudah-sudah-sudah bagus Cuma terakhir ini debit air yang mulai berkurang Debit airnya ya Pak ya? Debit air yang berkurang Oke, nah Pak Perijal Ini kan kita juga mengetahui bahwasannya Indonesia Sebagai Indonesia hampir semuanya ini kan di landa banjir nih Pak Ini juga jelas sekali menghambat ya Pak ya Seperti musim tanam rendeng ini sendiri Untuk solusinya bagaimana ini Pak? Iya Memang kalau curah hujan lebar itu tidak mungkin kita bisa kendalikan Karena itu sudah faktor alam Namun kita bisa melaksanakan antisipasi-antisipasinya Ya tentu saja petani harus pandai-pandai menyesuaikan waktu tanamnya Waktu tanamnya Waktu tanam itu yang paling penting Yang pertama yang bisa dilakukan Supaya tidak di masa-masa puncak curah hujan yang tinggi Baru mulai pembibitan Sehingga nanti bibitnya bisa terganggu atau hilang Seperti itu ya Oleh karena itu Sebenarnya pada saat awal-awal musim penghujan Petani sudah mulai secara teknis itu sudah bisa mulai nanam Begitu ya Sehingga nanti pada saat Curah hujan yang sedikit lebih banyak Tanaman pun sudah bisa lebih besar Seperti itu Nah seperti curah hujan yang mungkin tinggi Ataupun rendahnya juga bisa mempengaruhi hasilnya ya Pak ya Ya tentu Kalau tanpa antisipasi dan pengendalian Tentu akan mengurangi keberhasilan dalam berproduksi Bahkan bisa mengalami kegagalan Atau pusoh seperti itu Nah jadi seperti saya katakan tadi Tentu yang dilakukan adalah Bagaimana kita amatasi supaya Kelebihan air itu tidak menjadi masalah Terutama sekali juga Pada masa-masa rendangan sekarang ini Petani harus rajin gitu ya Membersihkan saluran-saluran pembuangan air Karena misalnya pada musim gaduh itu kan Cenderung petani mengabaikan Baik saluran masuk atau irigasi Maupun pembuangan atau draniasi gitu Nah di musim rendengan ini yang dikatakan Pak Mugis tadi itulah Semua saluran-saluran pembuangan itu Harus dibersihkan Supaya air itu tidak terhambat di satu tempat saja Tapi dapat terus mengalir gitu kan Sehingga Kalaupun terjadi air curah hujan yang sangat tinggi Itu hanya sebentar Dan setelah hujan berhenti Bisa air bisa terus mengalir Dan itu tidak akan banyak mengganggu tanaman Oke cukup harus ada antifasinya juga Dan juga difikirkan lagi Pada musim apa Cocok untuk masa tanam rendeng Ataupun gaduh ya Pak ya Baik nih Pak Di Aceh sendiri ini kan sebagai yang besar adalah Persawahan ya Pak ya Kita juga bisa melihat masyarakat memang Sehari-harinya bervarisi sebagai petani Nah untuk perkembangan subsektor tanaman pangan nih Pak Khususnya di Aceh Untuk tanaman padi Ini selama ini seperti apa Pak perkembangannya? Iya tadi dikatakan oleh Pak Mugis Bahwa Aceh itu salah satu lumbung pangan nasional Terutama padi ya Kita mengalami surplus ya Kita punya 18 sampai 20 kabupaten Yang merupakan sentral produksi padi Berdikatakan hampir merata semua di seluruh Aceh Seperti itu Nah Dengan Namun demikian kita kan dibebani Bukan dibebani Kita merupakan harapan Masyarakat secara nasional Jadi Aceh itu tidak hanya untuk mencukupi Kebutuhan Aceh sendiri Tapi diharapkan bisa juga menyumbang Ke provinsi-provinsi lain Yang mungkin bukan sebagai lumbung pangan Nah dari sekian banyak sekali hasil panen padi nih Pak Mugis di Aceh Tapi entah kenapa Kenapa banyak sekali beras impor yang masuk ke Indonesia nih Pak Ini sebenarnya masalahnya dimana dan juga siapa yang bertanggung jawab akan hal ini Pak Mugis Kalau dikatakan impor Ini sebenarnya tidak juga ya Pak Tidak Kondisi aja tidak juga Tetapi ada masuk lewat bulung itu untuk jaga-jaga semuanya Oh stoknya ya Pak Nah stoknya untuk jaga-jaga Tahun ini hanya 15 ribu ton Itu pun sampai sekarang belum teroperasional Kita masih cukup Kesannya memang Seolah-olah Aceh Membeli beras dari luar Ini kan Semacam hal klasik memang Ini harus kita akui bersama Di saat panen raya Pak di Aceh ini lari ke Medan Tapi tidak semuanya lari ke Medan Ini kan Di masyarakat seolah-olah Mengatakan pad di Aceh semua lari ke Medan Kita juga survei di tingkat rumah tangga petani Setelah panen dia pasti menyisakan Menyisakan untuk Kebutuhan keluarga sampai dengan Dia panen Panen Yang berikutnya Memang Situasi di lapangan Kita menjadi Dilema Di saat Satu sisi kita Kelebihan Padi Sebelum pertanaman kita Bagus Sebelum produksi kita Mencapai hampir Tahun 2017 kemarin Hampir 2,5 juta ton Tetapi Ada masuk berasal luar Bahkan dari Medan kita Katanya Masuk beras Medan Itu pertama harus kita akui Penyebabnya kami kira Karena memang Kurang modal Oleh Pengusaha-pengusaha Padi yang ada di Aceh Itu yang lewat Gilang Padi Maupun Agen-agen pengumpul Sehingga dia banyak Kalau menggunakan modal-modal Dari Teman-teman dari Medan Padinya Diangkut ke Medan Oke Disalahkan ke Medan Tapi tidak semuanya Tidak semuanya Baik Pemirsa kami akan Segera kembali Tetap di Spesial Talk Show Untuk Tidak semuanya Tidak semuanya Terima kasih.